Saya sampaikan kemarin bahwa saya menghormati proses pernegara dan hadir sampai tuntas Sembari saya mengingatkan kepada semua bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Menemukan berbagai macam problematika pelaksanaan pemilu dan pilpres yang harus dikoreksi Karena itu, itu PR kita harus segera dikoreksi Jadi jangan hanya kita fokus kepada soal penentuan siapa yang mendapatkan kewenangan, siapa yang tidak Tapi juga kita harus fokus pada hal-hal apa yang dikoreksi untuk meningkatkan mutu demokrasi kita di masa yang akan datang Jadi itulah situasi yang menurut kami, tapi mari saya sampaikan, saya datang Saya menghormati proses sambil saya ingatkan kepada semua Jangan lupa ya, kita punya PR nih dari hasil MK kemarin untuk memperbaiki mutu pemilu kita Untuk memastikan bahwa pemilu kita itu tidak boleh lagi diiringi dengan penyimpangan Dan harus meningkatkan praktek kejujuran, praktek keadilan Supaya hasilnya menjadi hasil yang kredibel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!